Tiga calon wakil presiden akan beradu kegasan dalam debat kedua Pilpres 2024 yang akan digelar KPU pada Jumat malam. Ketiga calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri untuk menghadapi debat tersebut. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat kedua Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Jumat malam. Debat kedua akan diikuti oleh tiga calon wakil presiden dengan tema ekonomi kerakyatannya digital, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, hingga perkotaan. Masing-masing calon wakil presiden mengaku telah mempersiapkan diri. Jawab res nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, mempersiapkan diri mempelajari kembali visi misi terutama di sektor ekonomi. Ya yang saya persiapkan membaca-baca lagi semua visi misi amin, terutama konsentrasi di bidang ekonomi. Di mana prosentase visi misi amin bidang ekonomi itu lebih dari 60 persen dari buku visi misi itu adalah ekonomi. Begitupun calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka. Putra sulung presiden Jokowi ini mengaku telah mempersiapkan diri. Sementara calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, TPN menyatakan Mahfud telah siap menghadapi debat, karena merupakan sosok yang sangat berpengalaman dan terbiasa dalam berdiskusi. Nah kalau soal adu gagasan besok, Prof Mahfud sudah banyak pengalaman selama juga datang ke berbagai rapat di DPR RI, rapat-rapat kabinet, sudah siap untuk memaparkan ide-idenya dan juga untuk menelisik lebih jauh dari gagasan calon-calon pasulan yang lain. Bila melihat rekam jejak masing-masing calon wakil presiden, Muhaymin Iskandar telah lama berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Cahimin menduduki wakil ketua DPR RI dan pernah jadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009 hingga 2014. Sementara calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, termasuk orang baru di dunia politik dibandingkan rivalnya. Putra sulung presiden Jokowi bergabung di PDI Perjuangan tahun 2019 dan menjadi wali kota Surakarta tahun 2021. Adapun Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD adalah tokoh senior di dunia politik dan pemerintahan. Cawapres Ganjar Pranowo menjabat sebagai Menkopol Hukam dan pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahfud juga pernah menjadi Menkumham pada 2001 dan Menteri Pertahanan pada tahun 2000. Dari rekam jejak Cawapres ini, publik bisa menilai siapa yang diunggulkan dalam debat. Namun demikian, kita patut menunggu bagaimana mereka menyampaikan gagasannya untuk menjadikan Indonesia lebih baik di masa depan.